Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Barkah dengan video pembelajaran dari bimbingan belajar internet Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang prisma segitiga yang ditujukan bagian anak-anak kelas 6 SD Walaupun ini juga mungkin dipelajari di kelas-kelas sebelumnya dan sesudahnya Silahkan disimakannya Oke, sekarang kita memiliki contoh prisma Prisma segitiga Atau kita bisa jalan juga prisma tegas segitiga Di sini ada alasnya, kemudian di sini ada tinggi prisma Ada alas prisma yang berdua segitiga dan di sini ada tinggi prisma Sekarang kita akan mendata berapa jumlah rusuk Berapa jumlah sudut Dan berapa jumlah sisi Atau bidang Bidang atau sisi Dari prisma segitiga ini Yang pertama kita rusuk Kita hitung rusuknya Rusuknya adalah satu garis lurus atau garis lengkung dari satu titik ke titik yang lain Yang pertama ada satu, dua, tiga sebagai rusuk tegak Kemudian di bawah ada tiga garis Satu, dua, tiga Kemudian di bagian atas atau tutup ada juga tiga garis Satu, dua, tiga Maka jumlah rusuknya akan menjadi sembilan rusuk Kemudian sudut Titik sudut adalah titik-titik perpotongan dari rusuk Atau titik pertemuan dari rusuk-rusuk yang bertemu Di sini ada satu pertemuan Di sini pertemu, di sini pertemu Jadi ada tiga sudut di bawah Dan ada tiga sudut juga di bagian atas Jadi total sudutnya adalah enam titik sudut Enam titik sudut Sisi atau bidang dari prisma ini adalah Ada sisi alas, satu Sisi atas, dua Ada sisi tegak Sisi tegak ini ada yang menghadap ke kiri Ada yang menghadap ke depan Ada yang menghadap ke belakang Maka kalau kita hitung adalah Menjadi lima sisi atau lima bidang Ini adalah tentang elemen-elemen dari prisma tegak segitiga Terima kasih telah menonton! Sesudah kita menghitung Berapa tadi jumlah sudut, rusuk, dan sisi dari prisma Sekarang kita belajar kepada volume prisma Volume prisma dihitung dari luas alas Luas alas Ingat alasnya berbentuk segitiga Berarti luas segitiga Dikalikan dengan tinggi prisma Bukan tinggi segitiga ya Luas alas dikali dengan tinggi prisma Volume prisma Lambangnya V Atau tambahin V prisma Itu sama dengan luas alas Dikalikan tinggi prisma Kenapa harus dinamain Supaya kita tidak tertukar ya Antara tinggi segitiga dan tinggi prisma Alasnya berbentuk segitiga Maka yang menjadi luasnya adalah Luas segitiga Dikalikan tinggi prisma Luas segitiga itu adalah Kalau kita jabarkan Maka Ada alas segitiga Alas segitiga ya Alas segitiga Dikalikan tinggi segitiga Bagi dua Ini baru luas segitiga Maka kemudian kita kali lagi dengan tinggi prisma Jadi inilah yang disebut dengan Atau dimaksud dengan alas Maksud dengan volume prisma Volume prisma tegak segitiga Yaitu alas segitiga Dikalikan tinggi segitiga Dikalikan tinggi prisma Kemudian dibagi dua Ini adalah luasnya Boleh dicatat dulu Atau luas ini boleh kita sederhanakan Menjadi seperti ini Volume sama dengan alas Kali tinggi Segitiga Kali tinggi prisma Per dua Oke Kali tinggi prisma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati